Intro Halo mam, hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya mam sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga Buat teman-teman yang udah nge-follow ig aku Di video kali ini Aku mau sharing rutinitas Mama-mama Jadi rutinitas Ibu rumah tangga sehari-hari ya mam Jadi aku pagi ini Garcep, mau bikin Sarapan Sekalian untuk bekal Jadi hari ini mau masak yang cepet aja Yang simple, karena Beberapa hari yang lalu itu Aku ada Masak yang gulai-gulai gitu mam Jadi rasanya bosan banget Kayak enek gitu ya mam ya Kadang kalau udah daging-daging Segala macem itu kan kayaknya Pengennya nge-seger-seger Setelahnya gitu Entah itu sambal, sayur bening Kayak gitu Tadi aku potong-potong oyong Kemudian aku rendem pake air Supaya gak berubah warna Aku belum terlalu paham sih mam ya Cara mengelola oyong ini Palingan kalau gak direbus Di sayur bening Kayak gitu aja Jadi oyongnya tuh Udah aku Aku pas Yang kayak duri-duri Sebetulnya bukan duri Apa ya mam namanya Pokoknya yang tajamnya itu deh Udah aku buang Kemudian aku potong-potong Baru udah direndem pake air Ini aku siapin bumbu Untuk ikan Kapan hari aku ada beli ikan sungai mam Ini aku gak tau sih Ikan apa namanya Warnanya tuh putih Kecil-kecil gitu mam Dan baru kali ini Aku coba ikan ini Keliatannya kalau digoreng kering Gitu enak banget Jadi yaudah Kemarin tuh aku beli Sekitar sekilo gitu Harganya 30 ribuan Jadi ini Bisa 3 kali masak ya mam Sekilo itu Itu udah aku bumbuin juga ikannya Pake gula Kemudian ketumbar Kemudian kasih garam Kasih sedikit micin Dan ini juga aku lagi panaskan minyak Sekalian mendidihkan air Itu untuk bikin sayur bening ya mam Aku masak sayur bening tuh Kayak gampang aja bumbunya mam Paling daun bawang Kemudian bawang merah Bawang putih Kasih garam gula Kasih sedikit kaldu instan Itu aja udah Jadi gak ada yang ditumis-tumis dulu bumbunya ya mam Memang bener-bener langsung aku cemplungin gitu aja Biar gak berminyak Kayaknya seger banget gitu Dan ini ikannya langsung aku goreng Tadi udah aku bumbuin Garamnya pun gak perlu terlalu banyak Entah kenapa Keluarga aku ini gak penggaram mam Kata temen aku Kalau aku masak tuh kayaknya hambar gitu Jadi memang tergantung ke selera masing-masing Kayak ada yang suka asin Ada yang sukanya gak terlalu asin gitu ya mam Lanjut ini airnya udah panas Aku masukin aja langsung oyongnya Ternyata oyong ini enak ya mam Ini bahasa lainnya gambas Cuman kalau aku nyebutnya oyong Rasanya tuh menurut aku enak Kayak manis, gurih Pokoknya enak deh Kalau di sayur-sayur bening Kayak gini Karena aku sama suami aku tuh Memang penyayur Alias suka sayur Dan ini ikannya udah selesai digoreng Udah kering ya mam ya Kayak gini Jadi nanti Kata suami aku Makannya biar sekalian Sak duri-durinya Tapi aku belum bisa makan Sak duri-durinya Memang masih aku pilihin gitu Jadi memang bener-bener harus telaten Karena ini kan ikannya kecil-kecil Kemudian berduri lagi Yaudah lah Lanjut mam Rasanya makan Kalau gak pake sambal tuh Kurang mantep ya mam Kurang nendang Jadi ini aku bikin sambal mentahan Kok kayaknya enak banget gitu Makan pake sambal mentahan Jadi pake cabai rawit Kemudian dikasih bawang putih Kasih gula garam Udah dan diulek Kayak gini Ini nih untuk sekali makan ya mam Aku gak perlu banyak-banyak Kalo bikin sambal mentahan Kayak gini Soalnya kan ini gampang Bikinnya Jadi kapan mau makan Tinggal bikin gitu aja Mendadak gitu bikinnya Sebetulnya lebih enak Kalo kayak di joss Pake apa ya mam Pake minyak panas Kayaknya tambah enak banget Cuman yaudah lah Aku pengennya yang mentahan Gitu aja Alhamdulillah ya Mam udah selesai masak Tadi masak Ikan goreng Kemudian sayur bening Oyom Sama bikin sambal mentahan Lanjut mam Ini aku mau bersih-bersih dulu Area kompor Ini Aku mau elap-elap Sekalian tungkunya Nanti aku mau cuciin ya mam Ya biar Bersih gitu Karena udah lumayan lama juga Nggak aku mau cuciin Si tungkunya Jadi ini aku semprot-semprot dulu mam Pake cairan Pembersih yang aku bikin sendiri Komposisinya tuh Sunlight Kemudian aku kasih air yang lumayan banyak Pokoknya kayak gitulah Karena aku nggak punya pembersih Yang kayak punya temen-temen itu Yang apa sih Yang celing Kayak gitu-kayak gitu ya Yang merek-merek Degangnya apa Menurut aku Pake sunlight Kayak gini udah Kincelong Udah bersih Jadi yaudah Aku pake ini aja Biar lebih hemat biaya Yang penting Hasilnya Bersih juga ya mam Udah ini tinggal Aku elap-elap dindingnya Kemudian aku elap-elap Kompornya Sampai mengkilat Jadi ini kompornya tuh Tiga tungku mam Sebetulnya Mau bazir sih Kalau menurut aku Beli yang tiga tungku Karena tungku yang kecil tuh Bakalan nggak kepake juga Gitu Jadi mungkin temen-temen Yang mau beli kompor Kalau menurut aku Mendingan yang dua tungku aja deh Nggak perlu yang sampai Tiga tungku Karena nggak kepake juga Dan itu pun Tungku yang paling Yang di tengah Tungkunya Kecil gitu Jadi Bingung juga Mau masak apa Mungkin untuk masak telur Kali ya mam Kayak pake pen Yang kecil itu Cuman aku kurang telaten Karena apinya tuh Memang beneran kecil Gitu Sesuai dengan ukurannya Dan yang tungku Yang tengah itu Yang kecil Nggak pernah aku pake Selama aku beli mam Karena aku juga Nggak punya Pen yang kecil itu Jadi Rasanya Membazir aja Kayak Nggak kepake Dan harus Membersihkan juga Kan Yaudah lah Karena udah terlanjur Jadi yaudah Aku pake aja Udah mam Lanjut Setelah selesai Bersihin kompornya Ini lanjut Aku mau cuci piring Karena Habis Masak Cuciannya Tentu Lumpuk ya mam Ya Kayak tempat-tempat Baskom-baskom Kuali Kemudian Ini juga Tungku-tungku Sekalian mau aku Cuciin Biar bener-bener Bersih Gitu Karena Mumpung Ini Mumpung Ada waktu Ya mam Tadi kan Yang nyapu-nyapur rumah Itu suami aku Jadi aku memang Fokus di dapur Aja Jadi Masak Sekalian Bersih-bersih Dapur ini Oke mam Ini aku sabun-sabun Semuanya Aku Mau mulai Memulai Nyabunnya Itu dari Gelas-gelas Dulu Karena menurut aku Gelas itu Yang gak ada Minyak nyaman Mam Dan yang Paling terakhir Ini yang Wajan-wajan Wajan Dan Serok-serokan Kayak gini Aku biasanya Yang uncitan Atau yang terakhiran Karena inilah Sumber minyaknya Kayak Habis goreng-goreng Tadi kan Goreng ikan Gitu Jadi memang Bener-bener Minyak Minyaknya Disini Ini aku suka Banget ya mam Ya Ngegoreng Pake wajan Burik ini Wajannya Sudah jelek Jadi ini Punya cerita Tersendiri Waktu kami Baru-baru Menikah Itu Karena Keuangannya Belum yang Banyak-banyak Banget ya Penghasilannya Juga Belum Seperti Sekarang Jadi Memang Kakas rumah Tangganya Alakadarnya Wajan Pun yang Murah Tapi Itu Enak banget Dipake Mam Kalau ngegoreng Tuh Gak lengket Gitu Dan Gak akan Aku buang Karena Punya Sejarahnya Tersendiri Pokoknya Sampai Burik Banget Nanti Kalau misalnya Udah gak bisa Dipake Baru Aku buang Untuk saat ini Masih aku Pake terus Pokoknya Oke Oke mam Lanjut Ini aku Sabun-sabun Dulu Tungkunya Kemudian Ini aku Mau Ngeletakin Tungku Jadi aku Sabun juga Sekalian Sing Ya mam Karena tadi Kan habis Untuk ngulek-ngulek Untuk Pokoknya Untuk iris-iris Juga kan Jadi mungkin Kotor Yaudah Langsung aja Aku Sabun Kemudian Aku bilas-bilas Nanti aku Letakin Tungku-tungkunya Disini Supaya Tiris Ya mam Udah mam Kemudian Lanjut Ini aku Mau bilas-bilas Tungkunya Aku bilas-bilas Jadi Kalau misalnya Udah dicuci Seperti ini Tungkunya Kayak Keset Enak Banget Ngeliatnya Memang Bener-bener Bersih Gitu Gak ada Minyak-minyak Karena Kompor Kadang Minyaknya Luar biasa Juga Kalau habis Goreng-goreng Sudah mam Kemudian Lanjut Ini aku Bilas-bilas Yang Pekakasnya Pokoknya Kalau cuci piring Ini aku Bagian yang Pagi Ya mam Sif pagi Cuci piring Itu dua kali Pagi sama malam Setelah makan malam Itu mam Karena kan Kalau makan siang Biasanya di kantor Kayak bontrot Gitu mam Alias bekal Jadi yaudah Selesai masak Biasanya aku Cuci piring mam Jadi nanti pas malam Selesai makan malam Itu suami aku Yang cuciin piringnya Jadi memang Udah ada Jatahnya Sendiri-sendiri Alhamdulillah Suami aku Mau bantu-bantu Pekerjaan rumah Ya mam Karena kami Sama-sama kerja Sama-sama Cari rezeki Cari duit Sama-sama kerja Di luar Jadi pekerjaan rumah tangga Dikerjakan bareng-bareng Juga Oke mam Sekian dulu Video dari aku Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Assalamualaikum